Berengsek banget ini Ayah ini, kamu harus ini Gak bisa begitu Anak saya gimana, ha? Tiga tahun, saya beli tiket full Ngerti gak? Saya beli tiket full Punya otak Kayak mana dia mau membawa? Kau dari bawah ya Udah ini ya Nyinyir kali kau ya Sedangkan dari bawah kami lepas Biar tahu ya Kita enam, enam pas Enam pas kita enam Anak saya ya wajar saya yang membawakan Masa beli roti disini kalian tahan juga Ya beli roti dong Kita beli roti dari sini Gimana sih kalian? Asal duduk-duduk aja Eh mbak, kalau menemukan kita Tadi lepas juga ada yang berjebak Baju hijau bisa dia bawa dua Kalau memang mau gini Kan punya bayi saya Dia kan harga bagasinya udah tujuh kilo Gimana sih kalian mbak? Kalian udah nguduh saya ini kan kalian nanti Heboh-heboh deh kalian sekalian Prensek Enggak ada Kami enam Barang kami enam Masa dilarang? Si bref gak bisa bawa Dipermasalahkan sama mereka Perang-perang lah Mereka ini ya salah-salah nuduh Kita bawa enam Nampak gak sih? Anakku umur tiga tahun gak bisa bawa barang Ya jelas dong mamanya yang bawa Dipermasalahkan sama pihak mereka ini Kita tahu peraturannya tujuh kilo Lion Air kak dari Bandung Kalau ada batik-batik kita ambil kak Ini Lion Air Ini kak mau kita lapor Sembarangan dia kak Anakku gak bisa bawa umur tiga tahun Bapaknya yang bawa Malah nuduh lagi kita ada komplotan lain Sementara kita cuma beli enam tiket Enam udah pas Enam barang kita Ini gendong nak Gendong kayak di sekolah Sekolah lebih besar dari situ Lihat sampai nangis anakku kak Sampai nangis Hah? Memang gak ada ini klan Kalau kenapa-kenapa anakku kutuntut klan ya Bagas udah 30 kilo kita beli ya Sampai nangis Hah? Sampai nangis ketakutan klan taro Udah diam nak Gendong Santeng nak Ayo ayo Udah diam Diam nak diam Gendong Rasakan ke belakang Tengok klan Bisa gak anak sekecil ini bawa ini Bisa gak? Mana tanggung jawab klan Bisa gak anak saya bawa ini Mana manajer klan? Mana? Mana manajer klan? Jangan bentar-bentar ya deh Tadi bentar klan Koordinasi terus Klan cancel kita Meng-cancel itu Itu gak bisa kita berangkat ya Memang cancel klan Gimana ya? Bukan itu ditahan kami Kalau udah beres masalahnya itu Kian tadi kardus Masalah kardus itu udah berangkat kita Disuruh naik semua barangnya Janganlah klan berdilih itu Kardus-kardus klan Mana-mana? Tanggung jawab Mana-mana? Mana? Mana? Cepat Habis waktu kita Bukan ini kerjaan Hah? Mana? Apa yang ditelepon? Mana telepon? Mana manajernya? Mana? Jadi gimana? Apa tanggung jawab klan? Klan menahan kami Mana tanggung jawab klan? Menahan kami ya? Mana tanggung jawab klan? Kalau gak bisa Mana tiket kami? Tinget kami Mana? Kami mau pulang ini Mana? Apa dipersilakan? Apa dipersilakan? Tas kami disuruh naik Apanya maksudmu? Apa dipersilakan? Tas kami disuruh naik ditahan Udah kami buangnya tentengan itu Udah jadi lima Tetap gak diberangkatkan Mana? Jangan emma aja kau Kenapa jadi saya ditelepon? Oh gak bisa pak Jadi kan Makanya saya tanya Kalau kalian suruh tadi Kalau udah Iya Tahan Oh iya Udah berangkat kita Kalau udah saya Udah tadi saya buang Pampersnya mbak Cantik Novi cantik Kan udah saya buang kan mbak Detengannya dua Kenapa? Kenapa tetap permasalahan Sama kotak kardus itu Itu udah ditipang lho mbak Bagasi kita juga sudah masuk Sudah berangkat mbak Bagasi itu berangkat itu Kau terus mempermasalahkan Kalau kau mau uang Ini saya kasih duit mbak Nah Kalau kau mau duit Ini saya kasih duit Nah ini duit nih Ini ATM saya nih Nah Saya kasih pinnya Nah Kau permasalahkan terus itu Saya sudah buang parang saya Ini ATM saya nih Ini tas saya Bominya ori Kalau kau jual masih dapat 2 juta Hah? Mau mu apa? Kau bilang tadi ke tas merah Biar tahu orang Kau bilang tadi tas merahnya Masnya udah membawa Ke bawah tas merah Minta kuningnya udah dibawa Mbak Mau mu apa mbak? Ini duit Kalau kau akan masalahkan Ini duit mbak Mbak Novi Biarkan kami berangkat Ini duit Ini duitnya Ini ATMnya nih Masih ada 100 juta nih Ini nah Coba dicek Bagi yang belum mengerti ceritanya Coba ikutin dari awal ya Live-nya ya Saya udah kurangin barang saya kan mbak Novi Kamu tahu kan Saya udah kurangin barang saya Loh itu coba dihitung Itu belum ada 7 kilo mbak Tapi kan tetap saya yang membawa mbak Mbak jangan berdelik lah Dari tadi mbak Ke kiri ke kanan Melencong Dari awal kau mempermasalahkan kotak kami itu aja Ya titik Kalau memang kau jeli Sebelum kami itu banyak loh mbak Novi Pakai ting Ting smart please Nah itu kan permasalahanmu kan Kau belum hitung dari awal Karena kau gak nengok Kami ada 6 orang Kenapa banyak banget mbak Ya kenapa banyak banget Barang anak saya mbak Novi Kan saya tunjukkan tadi Boarding saya Saya kasih 3 anak 2 ya mbak Sama temenmu tadi Jangan kita kembali-kembali ke awal mbak Anak saya gak sanggup membawa 7 kilo Sehingga bapaknya yang membawa Sama mamaknya Logika gak Anak umur 3 tahun membawa barang sendiri Eh dia punya hak loh 7 kilo Tunggu dulu boy Mas anak saya bayar full 1.500.000 sekian tiketnya Dan berhak membawa 7 kilo kabin Berhak Berhubung anak saya masih 3 tahun berapa bulan Tidak sanggup membawa barang 7 kilo Sehingga papanya disuruh membawa Itu yang dipermasalahkannya ini Sehingga satu omnya membawa barang dia Satu Kota Dihitung lah orangnya mas Kalau dibilangnya tadi 9 itu kecil-kecil Roti oh sudah kita buang beserta aqua Pemper sudah saya buang Selimut Masih ditahan kita Mana Gimana Gimana bos Bos Mana manajernya bos Sekarang solusi dari layan apa Saya sudah satu jam lebih Kalau kalian sedengar ya mas Kalau kalian suruh kami beli tiket Kami tidak mau Kalau kalian suruh pun setengah saya bayar Saya tidak mau Karena kesalahan tidak sama saya Kalau memang kesalahan sama saya Yuk kita lapor polisi Sama panggil manajer kalian Saya tidak mau ribu-ribu Tenaga saya habis Anak saya kasihan Waktu saya juga habis Saya mengejar kerja ini ke Medan Ini kan tadi juga sudah kita coba Yang lain sudah bisa Cuma mungkin waktunya terlalu lama Tidak terlalu lama Mas tidak ter Gini Eh Kita negara hukum Kita negara hukum bukan Indonesia negara hukum Kantar polisi aja yuk Biar lihat rekamannya Dan lihat juga CCTV kalian Yuk sama waktunya Yuk 10.15 kita take off Tidak mau Makanya begini Saya mau cari keadilan Ya Saya mau cari keadilan Yuk kita ke kantor polisi Ayo kita ke kantor polisi Saya mau buat laporan Gak ada manajernya Supervisernya aja yang ada kak Mas Aris gak mau ke kantor polisi Takut salah Gak mau Enggak ini bawa ini Ini Sampai sini Ini Nomor 2 ini Bawa Loh kenapa gak mau Kan plan yang bener Apa yang mau ditunggu Eh Saya butuh waktu loh Jam 6 saya harus kerja Plan apa yang ngambil disini Gak ada solusi Nah kita ke polisi Masih butuh kerja kan Saya gak main-main Tahu yang nahan saya Dan Novi Kalian udah kerja sama Sekongkol Dan mereka ini Hanya mendengar cerita Dari kalian berdua Mereka tidak mau Mendengar cerita dari saya Saya ajak ke kantor polisi Kalian gak mau Mau kalian apa Mau kalian apa Saya ajak ke kantor polisi Gak mau Kalau kalian suruh Saya beli tiket Saya gak mau Gak mau saya Lebih bagus Kami rame-rame nginep Di antara rumah Novi Atau rumah Sarif Gak apa-apa Sana saya Sampai ada uang kalian Mengganti tiket kami Mau saya berantakin bawah Juga boleh loh Mau kalian Saya panggil polisi Mana manajernya pak Bapak dari tadi Saya mau manajernya Saya mau manajernya pak Saya mau manajernya Saya mau manajernya pak Saya manajer Bapak tidak bisa Mengasih keputusan Bapak harus panggil manajer Mana manajernya Saya menjel Mana manajernya Kau panggil Mana pihak manajemen kalian Mana manajernya Hubungin dulu ini pak Adwarsirite Inboxkan dia Adwarsirite COO Klien Gak ada solusi dari orang ini Nih Dia yang ini Dia asik men Begini Gak ada solusi Darinya Bapak ini juga Tenang Nih 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 Biar aja aku kayak orang gila Kalian bilang Nih Nih Gak ada solusi Nih Mbaknya juga tadi yang angkat kaki Nih Nih Kalau saya beli tiket mas Mereka berdua Dan satu lagi temannya Harus dipecat Saya mau manajernya Gampang kan mas Kalian hubungi manajer Saya telpon orang Sini nomornya Mari Mana manajer kalian Berbicara kooperatif Dan biar saya Biar-biar Saya kita buka-bukaan aja Biar beli buka juga CCTV Dan dia meloloskan beberapa orang Kalau memang kooperatif Di luar dari saya Juga tadi ada Berapa orang ibu Membawa tiga tentengan sekaligus Nah Kenapa mereka bisa loloskan Ini perkara Anak saya gak bisa bawa barang Tulangnya yang membawa Dipermasalahkan sama mereka Anak umur tiga tahun Gak sanggup membawa tiga kilo Nih dipermasalahkan sama dia Sama itu Masalahnya itu kak Kami disuruh Disuruh beli tiket lagi Loh kak Nah Nah itulah masalahnya kak Tadi kan memang ada sembilan Protiko satu isinya aqua Sama pampersnya brave Jadi kami buang lah Pampers sama Anggak lebih kak Semuanya pas Oke lah Katanya-katanya Bapak Aris ini Kami tidak kooperatif Dimana letak tidak kooperatifnya Kan gitu Barang sudah dua kami buang Pampers sudah kami buang Aqua sudah kami buang Tinggal lima biji Kami tetap gak dinaikkan Masalahnya ini ada tas merah Kalau kakak saksikan liveku ini Ini ada tas merah Mana kuningnya Membilangkan apa bagasi kabinnya Datanglah ada tadi turun Ada turun menurunkan Udah pas 7 kilo dinaikkan Toh juga ngotot si mbaknya Ada kotak Di bawah si Irpan Nah itu kan karena Bawaan barang Daryl kak Daryl brave kan gak bisa bawa barang Sehingga dibawakan Nah ditahanlah kami Terakhir mau pikir Orang bapak udah dikat Gak bisa berangkat Katanya kayak gitu Nah masalahnya lagi Bagasi kami yang udah Udah dimasukkan ke bagasi Bawah pun ikut lagi nih Nongol Harusnya udah berangkat kan Datang bapak Katanya Katanya sudah dihubungin ini si Novi Ini katanya Pilotnya Kami tanya nama pilotnya Enggak gak tau namanya Ini begini-begini-begini Banyak belaca-belacanya Makanya gini Gini-gini-gini kak Aku biar aku bayar tiketku Gak apa-apa Tapi si Novi sama si Si apa ini Aku harus gini Harus dipecat mereka Gak ada kata Apa damai Tidak Kecuali mereka mengganti tiketku Aku ajak loh Aku ajak ke kantor polisi Mereka gak ada yang mau Lalap mereka ilmu pembenaran diri Aku pun gak maunya ilmu pembenaran diri Aku masih ada hukum Kok bak kantor polisi gak mau Diajak salah satu gak mau Kan tebak bangke kali kan Macem gak manusia loh Dari tadi kita Nunggu disini Nunggu disitu Nunggu disini Mana manajernya Saya yang berini Saya yang beritu Kenapa Karena saya gak salah Makanya saya tetap disini Masalahnya Bagasiku pun tak diturunkan loh kak Harusnya udah berangkat gak Kakak lah dulu Bagian ini Biar aja orangnya tinggal Bagasinya berangkat Begitu kan Eh oke Memang saya gak salah gini Kalau saya beli tiket hari ini Oke Tapi mereka harus dipecat Ada tiga orang ini Saya gak mau tau Mereka gak kenal siapa saya Mungkin ini karena Kiranya Bandung Saya gak bisa Bermain ke Bandung Gak ada solusi dari mereka Suruh aja lah si Anggi Lihat ini Ada yang main apa Ada yang ini Nih 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 ada yang berdiri Nih Disuruh Itulah pokoknya Kalau kami gak dikasih tiket hari ini Hari ini Kami tinggal di rumah orang ini aja Kami gak peduli Kami gak peduli Makanya Nyesel kali aku kak Ngambil dari sini Tau gitu Perkara tiga jam Aku naik batik aku dari Jakarta Betul Hanya beda 300 ribu Samanya aku beli bagasi Udah 900 ribu Iya Masalahnya kan Karena dari Bandung kan kak Gak balik capek kali Kami dari Ke Jakarta lagi Sampai jumpa di video selanjutnya